Iblis dan Bidadari Jilid 4. Kurang lebih sebulan kemudian, datanglah berita yang membuat Lian Hang dan Dewi Ekim menangis terseduh-seduh, hingga Lian Hang jatuh pingsan ketika mendengarnya. Berita ini merupakan sepucuk surat dari Ouyang Sian Jin yang diantarkan oleh seorang pesuruh, yang mengabarkan tentang kematian Ong Hon Chu. Di dalam surat itu, Ouyang Sian Jin menjelaskan nama-nama dari lima orang yang telah membunuh Ong Hon Chu dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, seorang di antara lima musuh ini adalah Leng Kok Ho Siang yang dulu pernah datang mengganggu mereka dan kemudian dikalahkan oleh Ouyang Sian Jin. Chiyok Tai Jin hanya menghela nafas berkali-kali dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Hektometer, demikianlah kalau orang hidup sebagai perantau yang berhubungan dengan para orang-orang kasar di dunia Kang Ong. Bertempur, melukai atau dilukai, menanam bibit permusuhan, menimbulkan sakit hati dan dendam dalam hati orang lain, kemudian bertempur lagi, membunuh atau dibunuh. Lian Hang yang sudah siuman kembali ketika mendengar ucapan kakeknya ini, lalu cepat berdiri dan dengan dada terang katia berkata, Kong Kong, ucapanmu memang benar. Akan tetapi, jiwa seorang gagah menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, ia tidak takut dan segan-segan untuk mengorbankan nyawanya. Kalau tidak ada orang-orang gagah yang membasmi orang-orang jahat dan membebela orang-orang lemah tertindas, bagaimanakah keadaan dunia ini? Kejahatan akan meraja lelah. Karena itu, aku harus pergi mencari musuh-musuh yang membunuh ayah. Aku harus membalasnya jangan, Lian Hong, jangan seru Chok Tai Jin, kau seorang gadis muda, bagaimana kau bisa merantau dan mencari penjahat-penjahat yang berbahaya itu? Jangan khawatir, Kong Kong, jawab gadis itu dengan sikap gagah. Menurut surat Suhu, sekarang juga Suhu telah mencari Jahanam Yap Chin yang berjuluk si Luntung Sakti. Biarlah aku menyusul Suhu dan membantunya untuk membasmi penjahat itu jangan, Lian Hong, kau akan membuat kami merasa gelisah dan berkhawatir selalu, kata Chiyok Tai Jin pula yang kini juga dibantu oleh nyonya Chiyok. Bahkan Bwe Kim juga melarang anaknya jangan pergi menempuh bahaya itu. Lian Hong menjadi kewalahan dan tak dapat berkeras. Akan tetapi pada malam harinya, gadis itu telah melarikan diri dan meninggalkan kamarnya dengan diam-diam. Hanya sepucuk surat-surat yang ditinggalkan di meja kamarnya memberitahukan bahwa ia hendak menyusul Suhu-nya di kota Kamciu untuk mencari Sinwan, Luntung Sakti, Yap Chin. Chiyok Tai Jin, istrinya, dan Bwe Kim merasa gelisah sekali dan Bwe Kim hanya dapat menangis. Akan tetapi Chiyok Tai Jin lalu memesan kepada istri dan anaknya itu agar supaya hal ini jangan sempat terdengar oleh pangeran Sim, akan berbahaya sekali. Tentu saja pangeran Sim akan menjadi marah mendengar betapa calon mantunya lari minggat untuk merantau seperti gadis Kang Owi yang liar semenjak berhasil membunuh Pat Jiu Piamong Ong Hon Chu dengan care yang amat curang bersama empat orang kawannya dan mendapat pembagian harta pusaka yang besar jumlahnya, Yap Chin menjadi seorang kaya raya. Ia tinggal di kota Kamciu sebagai seorang hartawan besar memiliki banyak rumah dan sawah, bahkan ia membeli sebuah kereta berkuda yang bagus sekali. Bekas penjahat ini lalu hidup dengan mewah dan kerjanya tiap hari hanya berpelesir, naik kereta bersama kawan-kawannya yang menjadi tukang pukulnya, pergi ke kota-kota terdekat dan menghamburkan uang bagaikan pasir saja. Pada suatu hari, ia sedang berkereta dengan lima orang kawannya yang naik kuda, baru pulang dari kota lain di mana ia tinggal setengah bulan lamanya dan di mana ia mempunyai seorang sahabat baik yang mengajaknya berpelesir. Ketika rombongannya tiba di luar kota Kamciu, tiba-tiba mereka melihat seorang gadis cantik jelita berpakaian ringkas sedang berjalan seorang diri. Gadis ini bukan lain adalah Lian Hang yang sedang menuju ke Kamciu untuk menyusul suhunya dan mencari musuh besar ayahnya, yakni Yap Chin. Melihat seorang darah muda jelita berjalan seorang diri di tempat yang sunyi, timbulah kegembiraan dan kekurang ajaran Yap Chin dan kawan-kawannya. Mereka menghentikan kendaraan dan kuda di dekat gadis itu dan ketika Lian Hang menengok, enam orang laki-laki jahat itu menjadi bengong saking terpesona oleh kecantikan Lian Hang. Mereka merasa seakan-akan sedang mimpi bertemu dengan seorang bidadari dari kahyangan yang tersasar di dalam hutan. Keteledoran si hidung bangor. Yap Chin segera melompat turun dari dalam keretanya dan untuk memamerkan kepandainya, ia melompat sambil memergunakan gerakan burung walet menyambar air dan kedua kakinya turun dengan amat ringannya di depan nona itu. Diam-diam Lian Hang menjadi terkejut juga melihat laki-laki setengah tua yang berpakaian mewah ini memiliki ginkang yang sedemikian hebatnya. Ia menjadi curiga dan berlaku hati-hati sekali. Nona, bolahkan aku bertanya, nona hendak pergi ke mana tanya Yap Chin sambil memberi hormat dan memainkan senyum di mulutnya. Lian Hang adalah seorang gadis yang tabah dan banyak bergaul maka ia tidak berlaku malu-malu. Sungguh pun ia merasa tak senang melihat kelancangan laki-laki ini, namun ia menjawab juga dengan singkat. Hendak ke Kamciu, semua orang yang merubungnya tersenyum mendengar jawaban ini dan laki-laki berpakaian mewah itu bahkan tertawa senang. Kebetulan sekali, kebetulan sekali serunya berkali-kali dengan muka girang. Kami pun sedang menuju ke Kamciu. Silakan naik ke dalam keretaku saja, nona. Tidak enak berjalan seorang diri di tempat sunyi ini, lagi pula tentu lelah kalau berjalan kaki, Lian Hang merasa mendongkol sekali. Ia maklum sedang berhadapan dengan orang-orang kurang ajar, akan tetapi agar jangan menimbulkan keributan, Ia tersenyum dan menjawab, terima kasih, tidak bisa aku menerima ajakan seorang yang tidak ku kenal. Lebih baik aku berjalan kaki saja dan harap kalian jangan mengganggu ku lebih lama lagi, akan tetapi Yap Chin dan kawan-kawannya merasa seakan-akan kejatuhan bulan ketika menyaksikan senyum di bibir gadis itu. Memang Lian Hang amat cantik jelita, apalagi kalau ia sudah tersenyum. Sukarlah kiranya mencari laki-laki yang takkan jatuh hati apabila melihat ia tersenyum. Jangan berkata begitu, nona. Kau tentu hendak artikan belum mengenal, bukan tidak mengenal. Apa salahnya kalau sekarang kita berkenalan? Kau takkan merasa kecewa berkenalan dengan orang-orang seperti kami yang sudah terkenal di Kam Chiu, jawab Yap Chin sambil tertawa-tawa. Kau benar-benar takkan kecewa, nona manis kata seorang daripada kawan-kawan Yap Chin. Ketahuilah bahwa kau sedang berhadapan dengan Yap Wang Wei, hartawan Yap, tokoh terkenal di kota Kam Chiu, bagaikan sinar terang siap ini terlintas di otak Lian Hong. Ia mainkan senyumnya lagi dan bertanya, Ah, jadi kaukah yang terkenal sebagai Yap Wang Wei de Kam Chiu? Bolehkah aku mengetahui siapakah nama Wang Wei yang selengkapnya Yap Chin menyeringai dengan girang sekali? Disangkanya bahwa gadis ini mulai selau dan tertarik karena namanya sebagai seorang hartawan besar, maka cepat-cepat ia berkata, Nona yang baik, namaku Yap Chin, dan ketahui lah bahwa selain terkenal sebagai seorang hartawan yang berbudi baik, aku pun terkenal di kalangan dunia perselatan sebagai Sin Wan, si lutung sakti saking terkejut dan girangnya dapat bertemu dengan musuh besarnya yang memang sedang dicari-cari, wajah yang cantik itu sampai menjadi pucat dan sepasang matanya memancarkan cahaya berapi-api. Jadi kaukah jahanam busuk yang bernama Sin Wan Yap Chin? Kau bersiap siagalah untuk mampus di tanganku sambil berkata demikian, Lian Hong lalu mencabut keluar pedang tipisnya dan selendang merahnya. Tentu saja Yap Chin dan kawan-kawannya menjadi heran melihat sikap Nona ini. Eh, Nona manis, kau siapakah dan mengapa kau bersikap seperti ini? Apakah salahku kepadamu tanya Yap Chin yang masih memandang rendah kepada darah muda ini? Lian Hong tersenyum dengan bibir mengejek. Kau hendak mengenal aku? Baiklah, buka telingamu lebar-lebar, binatang rendah. Aku adalah Hong Lian Hong dan Pat Jilupiamong Ong Hon Chu adalah ayahku pucatlah muka Yap Chin mendengar ini. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa Ong Hon Chu mempunyai seorang puteri dan bahwa puterinya itu kini telah berdiri di hadapannya. Akan tetapi ia adalah seorang kengho yang berkepandayan tinggi dan sudah banyak pengalamannya, maka tentu saja ia tidak takut menghadapi seorang gadis muda seperti Lian Hong. Nona manis, biarpun kau puteri dari Pat Jilupiamong, akan tetapi dengarlah nasihatku. Kau takkan dapat berbuat sesuatu terhadapku dan sayanglah kalau kau menyianyikan usia muda dan kecantikanmu. Daripada kau memusuhiku, marilah kita bersahabat. Ayahmu sendiri tidak dapat mengalahkan aku, apalagi kau mulut busuk. Kalau kau dan kawan-kawanmu tidak mempergunakan kecurangan dan kekejian, mana kau dapat menangkan ayah? Bersiaplah untuk mampus gadis ini dengan sengit lalu maju menyerang dengan pedang dan selendangnya. Tadinya Yap Cim masih memandang rendah, akan tetapi ketika pedang itu menyambar bagaikan kilat ke arah lehernya sedangkan selendang itu bagaikan seekor ular menotok ke arah ulu hatinya, ia menjadi terkejut juga. Cepat ia melempar tubuhnya ke belakang dengan gerak lompat naga hitam memutar tubuh sambil mencabut keluar senjatanya yang lihai, yakni sebatang ruyung lemas yang berduri. Tanpa banyak cakap ia pun lalu membalas dengan serangan hebat, akan tetapi dengan amat lincahnya gadis itu mengelak. Serang menyerang terjadi dan dalam beberapa gebrakan saja diam-diam Yap Cim mengeluh. Gadis ini gerakannya amat cepat, ginkangnya sudah amat tinggi dan ilmu sila yang dimainkan oleh kedua tangannya benar-benar aneh dan lihai sekali. Pedang tipis itu menyambar dengan kecepatan yang tak dapat diikuti dengan mata, sedangkan selendang merah itu pun tak boleh dipandang ringan, oleh karena angin sambarannya saja sudah terasa pada kulitnya. Maka ia tidak berani untuk mencoba-coba dan menyambut totokan selendang itu. Terpaksa Yap Cim mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya untuk melakukan perlawanan, akan tetapi setelah bertempur 20 jurus saja, ia terdesak hebat dan hanya dapat menangkis saja. Bangsat terkutuk mampuslah kau berkali-kali lihan hang berseru dengan gemas tiap kali senjatanya menyerang. Gadis ini merasa gemas dan benci sekali sehingga setiap serangannya merupakan pukulan maut yang amat berbahaya. Hanya berkat tenaganya yang besar serta pengalamannya bertempur yang banyak sajalah maka Yap Cim masih kuasa mempertahankan diri. Akan tetapi pada suatu saat, selendang di tangan kiri lihan hang bergerak sedemikian rupa menotok ke arah jalan darah di pundaknya. Ketika Yap Cim mengelap ke kiri, bagaikan bermata dan hidup selendang merah itu mengejar ke kiri dan tahu-tahu telah melibat leharnya. Mampuslah Jahanam kembali lihan hang berseru keras dan ia menarik selendangnya kuat-kuat untuk mencekik leher musuh besarnya itu. Yap Cim merasa seakan-akan lehernya dicekik oleh tangan manusia yang amat kuat sehingga lidahnya menjulur keluar dan matanya menderlik. Untung baginya bahwa pada saat itu, kelima orang kawannya lalu menyerbu dan mengeroyok lihan hang. Terpaksa gadis ini melepaskan selendang merahnya dari libatan pada leher musuhnya sehingga Yap Cim dapat bernapas lagi sambil merabah-rabah lehernya. Kemudian enam laki kai itu lalu mengeroyok lihan hang. Lima orang kawan Yap Cim itu bukanlah ahli-ahli silat biasa saja dan rata-rata mereka telah memiliki ilmu silat tinggi. Karena mereka semua mempergunakan pedang dan mengurung dengan secara teratur pula, dikepalai oleh Yap Cim yang merasa sakit hati dan marah, agak sibuk juga lah lihan hang menghadapi mereka. Namun darah perkasa ini sedikit pun tidak menjadi gentar. Ia tidak mau mundur setapak pun dan melakukan perlawanan dengan sengit, bahkan membalas dengan serangan-serangan ke berbagai jurusan. Yang paling berbahaya dan terhebat serangannya di antara enam orang pengeroyoknya itu adalah Yap Cim sendiri. Si lutung sakti ini selain maklum bahwa ia harus membinasakan putri Ong Hon Chu yang telah ditewaskannya bersama-sama kawan-kawannya itu, juga ia merasa amat penasaran dan marah sekali. Ia adalah seorang Kang Owi yang tenar dan telah terkenal memiliki ilmu silat yang tidak rendah apakah sekarang ia benar-benar harus jatuh dan kalah oleh seorang darah remaja? Apalagi kalau sampai terdengar orang lain bahwa ia, si lutung sakti, bersama lima orang ahli silat lain mengeroyok seorang nona berusia belasan tahun? Ah, alangkah akan malunya. Karena ini si lutung sakti Yap Cim lalu mengerahkan tenaganya dan menyerang dengan mati-matian. Ruyungnya menyambar-nyambar mendatangkan angin sehingga Lian Hong harus berlaku waspada dan hati-hati sekali. Sekali saja terkena hantaman Ruyung di tangan Yap Cim, akan celakalah dia. Pertempuran telah dilakukan lima puluh jurus, namun belum juga enam orang laki-laki itu dapat merobohkan Lian Hong. Mereka merasa amat penasaran dan mengurung makin rapat, menyerang dengan bertubi-tubi sehingga keadaan Lian Hong amat terdesak. Gadis ini pun tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk membalas serangan enam orang lawannya karena senjata enam orang lawannya menyerang bagaikan hujan datangnya. Kalau ia mau, dengan menggunakan ginkangnya, ia akan dapat melarikan diri dari kepungan enam orang ini, akan tetapi gadis ini memiliki ketabahan dan kenekatan besar. Biarpun ia mengerti bahwa kalau dilanjutkan pertempuran yang berat sebelah ini, ia takkan dapat menang, namun untuk meninggalkan musuh besarnya begitu saja, ia pun merasa berat. Maka sambil mengerahkan tenaga dan mengumpulkan semangat, Lian Hong terus melakukan perlawanan. Pada saat keadaan Lian Hong sudah terdesak sekali, tiba-tiba terdengar seruan keras, Yap Cimbang Sat tak tahu malu. Kau mengandalkan keroyokan enam orang untuk mengepung seorang gadis muda. Hah, orang macam kau ini tak patut hidup lagi dan berbareng dengan kata-kata itu, muncullah seorang tosu tua dengan tangan kanan memegang kebutan dan tangan kiri memegang kipas. Suhu tanda seru-seru Lian Hong dengan girang sekali, akan tetapi ia segera berkata kepada suhunya. Suhu, biarkan teucu membalas dendam mayah kepada jahannam siap ini dan tolong suhu usir saja lima orang anjing yang tak tahu malu ini. Oh yang si anjin tertawa bergelap dan begitu kebutannya bergerak, buyarlah kepungan itu. Seorang pembantu Yap Cinn roboh terguling-guling terkena sambaran ujung kebutan dan empat orang yang lain segera mengeroyoknya, meninggalkan Yap Cinn menghadapi gadis itu sendiri. Pertempuran terbagi dua bagian dan kini keadaan menjadi terbalik. Empat orang kawan Yap Cinn itu mana dapat menandingi Oh yang si anjin. Dengan enak dan mudahnya Oh yang si anjin mainkan kebutannya tanpa memergunakan kipasnya untuk menyerang karena kipas itu bahkan digunakan untuk mengipasi tubuhnya sendiri seakan-akan pertempuran itu membuat ia merasa gerah. Sementara itu, ketika mendengar dari Lian Hong bahwa tosu tua itu adalah suhu dari gadis perkasa ini, Yap Cinn terkejut sekali. Ia pun pernah mendengar dari sahabatnya, yakni Lengkok Ho Siang bahwa Ong Hon Chu mempunyai seorang saudara seperguruan yang bernama Oh yang si anjin, seorang tosu yang lihai dan bersenjata kebutan dan kipas. Maka melihat tosu ini, tahulah dia bahwa yang datang ini tentulah Oh yang si anjin. Untuk melarikan diri, tak mungkin lagi karena Lian Hong mengurungnya dengan pedang dan selendangnya yang lihai, maka ia lalu melakukan perlawanan mati-matian. Namun, karena ia memang kalah gesit dan kalah lihai ilmu silatnya, ditambah pula hatinya telah gentar dan ketakutan sehingga permainan senjatanya agak kacau. Baru saja bertempur belasan jurus, selendang di tangan kiri Lian Hong berhasil melibat lengan kanannya yang memegang ruyung. Yap Cinn mencoba untuk melepaskan tangannya akan tetapi sia-sia saja dan sebelum ia dapat mengelak, pedang di tangan kanan Lian Hong telah menusuk dadanya dengan gerak tipu benang mas masuk lubang jarum, sebuah gerak tipu serangan yang amat cepat dan tepat sekali datangnya. Yap Cinn menjerit ngeri dan tubuhnya terjengkang ke belakang dengan dada menyemburkan darah dan ruyungnya terlepas dari pegangan. Setelah berhasil menewaskan musuh besarnya, Lian Hong menengok ke arah suhunya yang tadi dikeroyok oleh empat orang kaki tangan Yap Cinn, akan tetapi ternyata suhunya telah berdiri menganggur karena semua lawannya telah roboh sambil merintih-rintih tak dapat bangun lagi. Lian Hong lalu maju dan berlutut di depan suhunya sambil menangis sedih karena ia teringat akan ayahnya. Ouyang Sian Jin mengelus-elus kepala muridnya dan berkata, Anak baik, sudahlah jangan kau bersedih. Ayahmu telah tewas dan karena kematiannya tidak sewajarnya, maka sudah menjadi tugas kewajibanmu untuk membalas dendam agar roh ayahmu tidak menjadi penasaran. Kau telah berhasil menewaskan Yap Cinn, dan kini masih ada empat orang lagi yang harus dibalas. Akan tetapi, kau tidak boleh bertindak terburu nafsu, muridku, karena ketahui lah bahwa musuh-musuhmu bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Apalagi lengkok Ho Siang yang memiliki ilmu pukulan Hek Chow atau Kjiu dan Cinn Luek yang berjuluk naga bermata emas. Kau harus menggunakan kecerdikan dan jangan sampai gagal menghadapi mereka. Ketahuilah bahwa murid ayahmu, yakni sucimu yang bernama N.I.O. Siang Lan dan yang telah dijuluki H.W. Etian Moli, juga telah mencari musuh-musuhmu ini. Kalau kau bertemu dengan dia, boleh kau bersama-sama dia melakukan tugas berbahaya ini, T.I.O. C.U. hanya mengharapkan petunjuk-petunjuk dari suhu, jawab Lian Hong, setelah ia disuruh berdiri oleh suhunya itu. Hanya seorang saja yang sudah ku ketahui tempat tinggalnya, yakni Lio Kong yang berjuluk T.I.O. Beng Sintu. Ia tinggal di Kancheol Provinsi T.I.O. Yang Sidan kebetulan sekali pada bulan depan ia akan mengadakan testa ulang tahunnya. Kau datanglah ke sana, akan tetapi sungguhpun permainan golok dari orang Siliok ini tak perlu kau takuti, namun di sana tentu terdapat kawan-kawannya yang menjadi tamu. Maka kau harus berlaku cerdik dan mengingat bahwa kau pandai menari, ada baiknya kalau kau menyamar sebagai seorang penari, pura-pura menjadi utusan seorang hartawan besar dan menari di depannya. Kemudian pada saat yang baik setelah kau dapat berhadapan dengan dia, kau turun tangan demikianlah, setelah mendapat pesan dan banyak nasihat dari gurunya, Lian Hang lalu disuruh pulang ke kota Raja sedangkan Tosu Tua itu lalu melanjutkan perjalanannya. Memang sungguh kebetulan sekali bahwa orang tua itu datang pada saat Lian Hang berada di dalam bahaya. Sesungguhnya ketika orang tua itu mencari Apcin di Kamciu, sebagaimana sudah dituturkan di bagian depan, Yap Chin tidak berada di kota dan sedang berpesta dan berpelesir di kota lain selama setengah bulan. Tosu itu menanti di Kamciu sampai setengah bulan sehingga akhirnya ia menjadi kesal dan hendak menyusul orang siap itu. Kebetulan sekali pada hari itu, Yap Chin juga pulang dari tempat pelesir dan bertemu dengan Lian Hang. Kedatangan Lian Hang di rumah Chiyok Taijin disambut oleh kegembiraan dan juga teguran keras, terutama sekali dari Chiyok Taijin. Akan tetapi dengan muka girang Lian Hang menuturkan betapa ia telah berhasil membalas dendam mayahnya kepada seorang di antara kelima orang musuh besar itu. Lian Hang, dengarkan kata-kataku dengan baik, Cucuku, kata Chiyok Taijin sambil memandang tajam. Sungguh pun sudah menjadi kewajibanmu untuk membalas sakit hati ayahmu, akan tetapi tidak selayaknya kalaukah sebagai seorang gadis bangsawan, tunangan putra pangeran Sim, sampai melakukan perjalanan seorang diri mencari musuh-musuhmu dan membiarkan dirimu berada di dalam bahaya maut. Bagaimana kalau sampai kau dirobohkan oleh orang-orang jahat itu? Dan bagaimana pula kalau sampai ada yang mengetahui bahwa tunangan putra pangeran Sim melakukan perjalanan seorang diri di dunia? Kau hanya membuat kami orang-orang tua merasa susah dan gelisah, Cucuku, pembalasan sakit hati ini bukankah sedang diusahakan oleh suhu umum? Kalau perlu, aku dapat mengerahkan perwira-perwira untuk mencari penjahat-penjahat itu dan menghukumnya. Tidak perlu kau pergi sendiri seperti yang telah kau lakukan itu, akan tetapi, kembali watak ayahnya nampak jelas kepadanya ketika gadis itu menyahut, kongkong, gadis bangsawan maupun gadis biasa, tidak ada salahnya melakukan perjalanan seorang diri asalkan ia dapat menjaga dirinya. Dengan kepandaian yang telah ku pelajari, apakah yang ku takuti? Membalas dendam ayah, harus dilakukan oleh aku sendiri. Kongkong sendiri menyatakan bahwa itu sudah menjadi tugas dan kewajibanku, maka bagaimana aku dapat membiarkan suhu sendiri yang pergi membalas dendam? Tidak, kongkong. Harus aku sendiri yang melakukan pembalasan ini sebagai darmabaktiku kepada mendiang ayah yang semenjak kecil belum pernah kubalas kebaikannya. Adapun tentang pertunanganku dengan pemuda putra pangeran itu, aku tidak peduli apakah ia atau orang tuanya akan suka atau tidak melihat aku pergi melakukan pembalasan terhadap para penjahat itu. Kalau mereka suka, syukurlah. Kalau tidak, juga tidak apa karena aku sudah mengambil keputusan tidak akan menikah sebelum dapat membereskan tugas pembalasan sakit hati ini. Lian Hong tanda seru jerit ibunya. Ibu, apakah ibu juga akan suka melihat ayah terbunuh tanpa dapat membalas dendam? Dan pula, orang-orang Kang Ong tentu sudah maklum bahwa ayah adalah mantu dari Chiok Tai Jin, dan seandainya para pembunuh ayah itu tidak terhukum, bukankah itu berarti merendahkan nama kongkong pula? Kemudian ketika melihat betapa kongkongnya mendengarkan dengan penuh perhatian, ia lalu maju dan memegang tangan kongkongnya yang amat menyayanginya itu sambil berkata, Kongkong, janganlah tak khawatir. Aku dapat menjaga diri, dan apabila kongkong tidak menghalangi, tak lama lagi keempat orang jahat itu akan dapat kutuaskan semua. Selain itu, harap kongkong jangan gelisah. Selain Suhau yang ikut mengusahakan pembalasan dendam ini, juga seorang murid dari ayah, yang bernama Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan, telah pula turun gunung dan mencari para penjahat itu dengan alasan-alasan ini, akhirnya Lian Hang mendapat kemenangan dan kongkongnya sambil menarik napas panjang berkata, Sudahlah, lakukan apa yang kau kehendaki. Akan tetapi kau berlakulah hati-hati sekali dan jaga dirimu baik-baik. Pula, ada satu hal yang kuminta kau memperhatikan baik-baik, yakni jangan sekali-kali ada orang luar mengetahui bahwa kau adalah tunangan daripada putra pangeran Sim. Lakukanlah hal ini untuk menjaga nama baikku, maukah kau, Lian Hang gadis ini dengan manja lalu memeluk kakek ini dan menyatakan kesanggupannya. Dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, sebulan kemudian, dengan menyamar sebagai seorang penari, Lian Hang berhasil membunuh Liu Kong di rumahnya sendiri di waktu Toat Beng Sintu Liu Kong sedang mengadakan pesta. Kemudian setelah mengajak Hwe Etian Moli Nyeo Xianglan berlumba untuk sebanyak-banyaknya menewaskan musuh besar mereka, Lian Hang lalu kembali ke kota raja, pulang ke rumah kongkongnya untuk menceritakan hasil usaha pembalasan dendam itu dengan girang. Ketika Chiok Tai Jin mendengar bahwa kini jumlah musuh yang harus dibalas tinggal dua orang lagi dan bahwa Awe Etian Moli juga ikut mencari musuh-musuh itu, hatinya menjadi agak lega. Ia bahkan membantu usaha cucunya dengan jalan menyuruh beberapa orang perwira sebagai penyelidik untuk mencari jejak dua orang musuh besar cucunya itu, yakni Leng Kok Ho Siang dan Kim Gan Leong Chin Luek. Tentu saja Lian Hang merasa girang sekali mendapat bantuan kakeknya ini dan ia sama sekali tidak tahu bahwa diam-diam kakeknya juga memerintahkan kepada para penyelidik itu apabila telah bertemu dengan orang-orang yang dicari, supaya ditangkap atau dibunuh, dan kalau perlu boleh minta bantuan pembesar setempat. Untuk ini ia telah memberi sebuah surat perintah kepada mereka Maka kita ikuti lagi perjalanan Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan, gadis gagah perkasa yang secara berani sekali telah mengacau di dalam pesta Liokong dan ilmu pedangnya bahkan berhasil menundukkan Lian Hang. Semenjak berpisah dari Lian Hang, gadis ini masih saja merasa kagum dan heran kalau ia teringat akan gadis penari yang cantik jelita itu. Bagaimanakah suhunya dapat mempunyai seorang puteri yang sebaya dengan dia tanpa pernah menceritakannya kepadanya? Siapakah istri suhunya dan di mana tinggalnya? Ia merasa kecewa karena Lian Hang tidak mau menceritakan keadaannya dan sebetulnya ingin sekali berkenalan dengan semuanya itu. Ia merasa amat kagum akan kepandaian Lian Hang dan melihat gerakan ilmu pedangnya, ia tidak ragu-ragu lagi bahwa Lian Hang pernah mempelajari ilmu pedang Lian Chu Kiam Huat secara baik, hanya masih kurang matang dan tercampur dengan ilmu pedang lain. Akan tetapi ilmu silat selendang yang dimainkan oleh gadis penari itu sungguh-sungguh hebat. Ia tersenyum sendiri kalau teringat akan kelincahan dan kejenakaan Lian Hang, dan ia dapat menduga bahwa gadis penari itu membohong dan sengaja mempermainkannya ketika mengaku bahwa ia pun mempunyai julukan HW Etian Sian Li. Semenjak turun gunung untuk mencari musuh yang membunuh suhunya, ia telah mengalami banyak peristiwa hebat. Setelah ia turun gunung, pertama-tama yang ia dapat ketemukan jejaknya adalah Santung Tai Hiap Siong Tat, pendekar besar dari Santung. Ia mendengar berita bahwa Siong Tat telah pergi pindah ke kota Kang Leng sebelah selatan ibu kota Chin An. Dengan cepat ia lalu menyusul ke Kang Leng dan mudah saja ia mendapatkan alamat Santung Tai Hiap Siong Tat karena orang Si Siong ini pun telah menjadi seorang hartawan besar yang membuka rumah gadai terbesar di kota Kang Leng. Ketika ia hendak memasuki kota itu dan berada di jalan yang sunyi tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki tua memanjat pohon sambil menangis. Tangan orang itu membawa sehelai tali. Gerakan orang ini amat mencurigakan hati HW Etian Moli, maka diam-diam sambil bersembunyi, gadis ini lalu mengintai. Ternyata bahwa orang tua itu lalu menalikan tali yang dibawanya pada cabang pohon dan hendak menggantung diri. Melihat ini, tentu saja Siang Lan menjadi terkejut sekali. Ia merasa heran mengapa ada orang yang demikan putus asa sehingga mengambil keputusan pendek. Kakek tua itu telah membuat ujung tali menjadi penjerat leher, mengalungkannya kepada lehernya dan hendak melompat turun. Akan tetapi alangkah herannya ketika tiba-tiba tali yang tergantung pada cabang itu menjadi putus dan tanpa diketahui sebabnya. Ia memandang ke sekeliling dan melihat keadaan di situ sunyi saja. Ia berkata keras-keras. Setan penjaga tempat ini mengapa masih mau mengganggu seorang yang sengsara seperti aku? Awas, jangan mengganggu dan menghalangi maksudku, kalau aku sudah mampus dan menjadi setan penasaran pula, akan ku cari kau dan ku balas perbuatanmu ini setelah berkata demikian. Ia lalu menalikan talinya itu kembali pada cabang lain. Akan tetapi pada saat itu muncullah seorang gadis cantik yang tahu-tahu telah berada di bawah pohon. Orang tua ini memandang dengan matlah, terbelalak. Ia merasa pasti bahwa gadis cantik ini tentulah setan yang menjaga di situ, maka katanya. Mungkin kau adalah setan dari seorang gadis yang juga mati dalam penasaran. Maka biarlah aku mengakhiri penderitaanku di dunia ini akan tetapi gadis yang bukan lain adalah Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan, tanpa menjawab segera melompat ke atas, menggunakan kedua tangannya menangkap tubuh kakek itu dan membawanya lompat turun kembali ke bawah pohon. Lepek, uak, mengapa kau begitu lemah dan bersikap seperti seorang pengecut marahlah kakek itu? Siapa bilang aku pengecut? Aku tidak takut mati dan hendak menghabiskan nyawaku dengan tak gentar sedikit pun, dan kau masih menyebutku pengecut? Siapakah kau nona yang cantik jelita dan kasar ini hektometer, menghabiskan nyawa sendiri dengan kera demikian adalah perbuatan rendah yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pengecut. Kau bilang berani mati, bukankah itu berarti bahwa kau takut untuk hidup? Lepek, bukan demikianlah care untuk memecahkan kesulitan hidup. Kalau ada sesuatu hal yang menyulitkan keadaanmu, kau harus berusaha memecahkannya, bukan dengan care menghabiskan nyawa dan lari daripada kesulitan yang kau hadapi kakek yang tadinya menundukan mukanya yang sedih itu kini memandang dengan penuh keheranan. Siapakah kau, nona? Siapakah kau yang semuda ini telah dapat mengeluarkan ucapan seperti itu orang menyebutku H.W. Etian Moli, namaku N.Y.O. Siang Lan? Sekarang lekaslah kau ceritakan kepadaku mengapa kau berlaku nekat seperti ini. Kalau kau sendiri tidak dapat memecahkan kesulitan yang kau hadapi, mungkin aku dapat menolongmu, kakek itu menggeleng-geleng kepalanya. Sulit, sulit, kemudian atas desakan H.W. Etian Moli ia lalu menuturkan keadaannya. Kakek itu bernama Limbun dan hidup berdua dengan anak perempuannya di kota Kangleng dalam keadaan miskin sebagai seorang petani yang memiliki sebidang kecil sawah. Anak perempuannya telah menjadi janda yang ditinggal mati suaminya dengan peninggalan lima orang anak yang kesemuanya lalu tinggal bersama kakek mereka, yakni Limbun itu. Semenjak anak perempuan dan cucu-cucunya tinggal bersamanya dan hidup mereka menjadi tanggungannya, mulai sukarlah keadaan kakek ini. Biasanya ia hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri oleh karena anaknya telah mendapat perlindungan dari suaminya, akan tetapi sekarang ia harus dapat mencari makan untuk tujuh mulut. Tentu saja tenaganya yang sudah tua itu tidak kuat untuk mencari nafkah sebesar ini. Cucu-cucunya masih kecil dan yang sulung adalah seorang perempuan pula sehingga tenaga bantuannya tak banyak dapat diharapkan. Cucunya yang sulung itu telah berusia 15 tahun dan dapat dibilang cantik juga. Makin lama makin sukarlah keadaan Limbun beserta cucu-cucunya barang-barang yang kiranya laku dijual telah lama habis dan kini hanya tinggal sawah yang kecil itu saja yang masih ada. Namun agaknya Tian masih hendak menguji keuletan manusia di dunia dan percobaan-percobaan berat diturunkan kepada manusia untuk diderita oleh makhluk-makhluk yang diturunkan di dunia tanpa mereka kehendaki sendiri itu. Musim kering berlangsung amat lamanya sehingga dari sebidang kecil sawah itu pun tidak dapat diharapkan hasilnya. Tanahnya mengering, pecah dan retak-retak, sedikit pun tidak dapat ditumbuhi apa-apa melainkan rumput-rumput kering menguning. Di ambang pintu kelaparan, akhirnya Limbun dan anak perempuannya terpaksa lari ke sebuah rumah gadae yang istimewa. Rumah gadae ini amat besar dan pemiliknya adalah Santung Tai Hiap Song Tat yang amat berpengaruh dan disohorkan sebagai seorang hartawan besar yang raya. Ketika Limbun dengan terbongkok-bongkok memasuki rumah gadae ini, penjaga rumah gadae menanyakan apakah maksud kedatangannya. Hamba hendak meminjam uang, jawab Limbun yang merendahkan diri sedemikian rupa terhadap pegawai itu karena mengharapkan pertolongan darinya. Pegawai rumah gadae mengerutkan dahinya. Minta tolong pinjam uang. Di sini tidak minjamkan uang tanpa ada barang tanggungan. Di sini adalah rumah gadae. Apakah kau mempunyai barang tanggungan? Hamba mempunyai sebidang sawah, siowya, suan muda, disebut siowya yakni sebutan yang amat menghormat dan biasanya hanya ditujukan kepada orang-orang muda yang kaya atau berpangkat. Pegawai rumah gadae yang masih muda itu berseri mukanya dan tersenyum, akan tetapi dahinya tetap dikerutkan. Sawah? Siapakah yang menghargai sawah pada musim kering seperti ini? Lagi pula, di sini hanya menerima sesuatu yang dapat dibawa ke sini untuk disimpan sebagai tanggungan. Siawya, kasihanilah, hamba sudah tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali sawah itulah, semua barang sudah kami jual untuk dimakan, hektometer, sukar juga, pak tua. Kemudian pegawai rumah gadae itu menggigit-gigit tangkai pitnya seperti orang sedang berpikir keras. Tiba-tiba ia memandang dan bertanya dengan suara perlahan, apakah kau mempunyai anak atau cucu yang masih gadis? Pertanyaan yang aneh ini membuat tulim bun melenggong, akan tetapi ia menjawab juga. Memang hamba mempunyai seorang cucu perempuan yang masih gadis bernama Siaw Kim, akan tetapi apakah hubungannya dengan urusan ini? Orang muda di dalam kantor rumah gadae itu mengangguk-angguk dan tersenyum. Kalau cucumu itu cantik, ia akan dapat dijadikan tanggungan untuk peminjaman uang. Makin cantik, makin banyaklah kau dapat meminjam, apa tandatanya untuk beberapa lama orang tua itu memandang dengan metel, terbelalak. Kau maksudkan, seorang gadis dapat di-digadaikan di sini? Alangkah, alangkah, SST, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak-tidak. Lepak, pegawai itu menempelkan pit pada bibirnya untuk mencegah orang tua itu berkata lancang. Yang mengeluarkan peraturan ini adalah Siong Wang Wei sendiri dan apakah buruknya itu? Orang miskin yang tidak mempunyai barang tanggungan tentu saja tak dapat meminjam uang. Maka Siong Wang Wei lalu mendapatkan pikiran yang amat baik ini. Dengan menggadaikan anak perempuannya, orang dapat meminjam uang dan setelah ia mempunyai uang penebus, ia dapat menebus kembali anak perempuannya. Apakah salahnya itu? Anak perempuannya akan diurus baik-baik, disuruh bekerja membersihkan halaman dan pekerjaan wanita lainnya, diberi makan cukup akan. Tetapi, mengapa diukur dari kecantikannya tanda tanya orang muda pegawai rumah gadai itu tersenyum dan menahan gelap ketawanya? Lepak, kau seperti anak kecil saja. Bukankah semua benda di dunia ini, baik itu berjiwa atau tidak, selalu dinilai orang karena kebagusannya? Nah, kau pulanglah dan pikirlah baik-baik, kau membiarkan sekeluargamu mati kelaparan atau datang menyerahkan cucumu untuk menjadi tanggungan di sini dan dapat meminjam uang. Kami menanggung bahwa cucumu itu takkan diganggu oleh siapapun juga dan akan dapat ditebus dalam keadaan baik dan sama sekali tidak terganggu. Akan tetapi, kalau sampai kau tidak dapat menebus pada waktunya dan waktu pembayaran itu telah habis, maka cucumu akan menjadi hak milik siang wang weh dan dalam hal ini tentu saja dia dapat berlaku sekehendak hatinya terhadap hak miliknya. Linggun menjadi pucat dan tanpa dapat bicara lagi ia lalu pergi dari rumah gadai itu dengan langkah terhuyung-huyung. Sepanjang jalan pikirannya bekerja keras, haruskah ia menggadaikan cucu perempuannya, si au kin yang manis? Haruskah ia mengorbankan perasaan dan kehormatan gadis cucunya itu untuk menolong keluarganya? Ah, tidak, tidak. Sekali lagi tidak. Biarpun ia miskin, ia masih mempunyai keangkuhan untuk melakukan hal itu. Sungguh pun ia harus mati kelaparan, ia tidak suka melihat cucunya itu dijadikan barang tanggungan yang tentu akan merendahkan nama baiknya sebagai seorang anak gadis. Akan tetapi, keangkuhan hatinya itu buyar sama sekali ketika sampai di rumah gubuknya disambut oleh tangisan-tangisan yang menyayat kalbu. Ternyata bahwa cucunya yang bungsu, yang menderita sakit panas ketika ditinggalkannya tadi, kini telah meninggal dunia. Di dalam kehancuran hati mereka, ibu si au kin dan gadis itu sendiri masih teringatkan kebutuhan uang guna pengurusan jenazah anak kecil itu dan juga untuk membeli makanan bagi anak-anak yang lain yang sudah menderita lapar semenjak kemarin. Bagaimana, ayah? Berhasilkah usahamu mencari pinjaman ke rumah gadai tanya anak perempuannya dengan suara terisak? Lim pun menjatuhkan diri di atas tanah karena mereka tidak mempunyai tempat duduk dari bangku lagi dan tak tertahan lagi kakek ini lalu menangis. Kemudian di antara sedu seden dan elahan napasnya ia menceritakan tentang usul pegawai rumah gadai itu. Mendengar betapa rumah gadai itu minta anak perempuannya untuk dijadikan barang tanggungan, nyonya itu menangis sedih. Alangkah kejamnya katanya sambil memeluk anaknya yang juga menangis sedih. Ibu, biarlah, biarlah aku pergi ke sana, biar aku dijadikan barang tanggungan, asal Kong Kong bisa mendapatkan uang guna membeli makan untuk adik-adikku, kata si Yau Kim dengan gagahnya. Tidak, tidak, bagaimana kalau kita tidak dapat menebusmu kembali kata ibunya sedangkan Lim pun tak dapat berkata sesuatu seperti orang kehilangan akal. Tentu bisa, ibu, bukankah uang pinjaman itu sebagian besar dapat dipergunakan untuk membeli bibit padi? Musim hujan mulai tiba dan sawah kita tentu akan menghasilkan padi mendengar ucapan cucunya ini, dengan terharu limbun lalu berdiri dan memegang kedua pundak si Yau Kim. Cucuku yang baik, memang hanya kaulah pada saat ini yang dapat menolong nyawa kita sekeluarga. Percayalah, Tian masih cukup adil untuk memberi berkah kepada sawah kita sehingga penghasilannya cukup untuk dipergunakan menebusmu kelak, pemilik pegadaian anak manusia. Demikianlah, dengan hati hancur kakek ini pada keesokan harinya mengantar cucunya ke rumah gadaian itu. Ia diterima oleh pegawai rumah gadaian yang tersenyum-senyum memandang gadis berusia 15 tahun ini. Dipandangnya dari kepala sampai ke kaki, seakan-akan sedang menaksir nilai sebuah benda yang digadaikan. Kemudian ia mengangguk-angguk dan menulis pada sehelai surat gadai sambil bersungut-sungut. Kecantikannya cukup, potongan badan boleh, hanya sayang agak kurus dan pucat se, semenjak kemarin ia belum makan, kata limbun dengan hati seperti diremas-remas. Hektometer, seharusnya aku hanya berani memberi 50 TL, akan tetapi karena kasihan, biarlah ku beri 70 TL dalam waktu 2 bulan. Bunganya seperlima bagian dan harus dikembalikan paling lambat tepat pada 2 bulan kemudian. Kalau dalam waktu 2 bulan belum terbayar, cucumu ini menjadi hak milik Song Wang Wei, kakek itu membelalakan matanya. Hanya 70 TL. Kau hargai cucuku hanya untuk 70 tanda tanya. Hampir saja kakek itu melempar surat gadai dan uang itu kembali ke meja pegawai rumah gadai. Akan tetapi Xiao Kim lalu memegang tangan kongkongnya dan memandangnya dengan mata mengembang air mata. Kongkong, 70 TL perak sudah cukup untuk membeli benih. Kerjakanlah sawah kita baik-baik agar dapat menghasilkan uang penembusan diriku. Dengan mata penuh air mati yang perlahan-lahan mengalir ke pipinya yang kisut. Kakek itu melihat betapa cucunya dengan muka tunduk mengikuti seorang pegawai rumah gadai masuk ke dalam, entah kemana. Dengan tersuruk-suruk linggun lalu pulang ke rumahnya. Memang sekeluarganya tertolong dari bahaya kelaparan dengan uang itu dan jenazah cucu bungsunya dapat dikubur dengan pantas. Akan tetapi, ternyata bahwa musim hujan pada waktu itu amat kekir dengan air hujannya. Hanya sedikit saja hujan turun di bagian di mana terdapat sawah kakek linggun dan hujan banyak turun di bagian lain. Untuk mengairi sawahnya, terpaksa linggun mengandalkan aliran anak sungai yang dibanjiri air dari daerah lain. Ia bekerja keras dibantu oleh anak perempuannya dan cucu-cucunya yang masih kecil, mencangkul tanah yang keras dan membuat selokan untuk mengalirkan air ke dalam sawahnya. Kemudian sisa uang itu dibelikannya benih-benih padi yang disebar di sawahnya. Biarpun waktu penembusan diri si Yau Kim hanya 2 bulan, akan tetapi kalau padi di sawahnya sudah berusia 2 bulan dan sudah nampak gemuk-gemuk dan subur, dengan mudah ia dapat menjual padi itu kepada orang-orang kaya yang biasa membeli isi sawah sebelum panen dengan harga jauh lebih murah. Akan tetapi, ternyata bahwa Siong Tat dan kaki tangannya benar-benar amat kejam. Melihat betapa si Yau Kim setelah mendapat makan cukup dan pakaian pantas, kelihatan cantik dan manis sekali, Siong Tat merasa sayang kalau anak perempuan itu sampai dapat tertembus oleh Limbun. Diam-diam ia lalu memberi perintah kepada anak buahnya dan sebulan kemudian, ketika sawah dari Limbun sudah mulai nampak penuh dengan batang padi menghijau, pada suatu pagi Limbun dengan terkejut melihat betapa sawahnya telah rusak di nasa. Semua batang padi yang masih muda itu telah dicabuti orang dan rusak sama sekali. Limbun menjadi pucat dan hampir saja ia menjadi pingsan melihat keadaan sawahnya ini. Sambil berlari-lari ke sana kemari, ia berteriak-teriak. Siapa yang mencabuti padiku? Ah, manusia mana yang demikian kejam melakukan bencana ini kepadaku? Siapa yang mencabuti padiku? Tanda tanya orang-orang lain yang bekerja di sawah mereka, melihat dengan kasihan sekali kepada kakek yang hampir menjadi gelak itu. Seorang tetangga yang tahu baik keadaan Limbun, lalu menghampirinya dan memegang tangannya. Kim Lopek, kalau bukan kaki tangan Siong Wang Wei yang malam tadi melakukan perbuatan terkutuk ini, siapa lagi yang berani melakukannya Limbun terbelalak memandang orang itu? Akan tetapi mengapa? Mengapa orang itu hanya mengangkat pundaj dan melanjutkan pekerjaannya setelah melempar pandang penuh imah hati kepada kakek itu? Bangsat kejam Siong Tat. Aku harus membuat perhitungan teriak kakek itu dan ia segera berlari-lari menuju rumah gedung Siong Tat. Akan tetapi, sebelum ia memasuki halaman rumah gedung itu, ia telah diusir oleh lima orang penjaga dan ia segera dilempar keluar ketika ia berkeras hendak mencari Siong Wang Wei. Limbun bangun lagi dan kini ia berlari ke rumah gadai yang berada di dekat rumah gedung itu. Ia berlari masuk dan ketika tiba di depan meja pegawai rumah gadai, ia berteriak keras sambil mengebrak meja. Kembalikan cucuku. Lepaskan si Yau Kim. Kalian telah sengaja merusak sawahku agar aku tidak dapat menebus si Yau Kim. Kalian bangsat-bangsat kurang ajar yang berhati iblis. Lepaskan si Yau Kim cucuku pegawai rumah gadai itu keluar diikuti beberapa orang tukang pukul. Tukang-tukang pukul itu hendak turun tangan terhadap kakek yang membuat ribut ini, akan tetapi pegawai itu mengangkat tangan mencegah, lalu sambil tersenyum-senyum ia berkata kepada Limbun. Kakek tua, agaknya kau sudah pikun. Kau tidak becus mengurus sawahmu, janganlah kau persalahkan itu kepada orang lain. Kau sudah menggadaikan cucumu dan waktu dua bulan masih kurang dua minggu lagi. Kalau kiranya kau sudah tak sanggup menebus cucumu, relakanlah saja cucumu menjadi hamba sehaya Siung Wangwe karena keadaannya akan lebih senang daripada menjadi cucumu. Nah, lihatlah, Siung Wangwe bahkan memberi tambahan 30 tel perak kepadamu kalau kau tidak menebus cucumu pegawai itu lalu mengeluarkan setumpuk uang perak di atas meja di hadapan kakek itu. Akan tetapi Limbun menampak ruang itu sehingga berdentingan jatuh di atas lantai. Tidak sudi. Aku tidak sedih uang yang kotor ini. Lekas lepaskan cucuku, kalau tidak aku akan melaporkan kepada tikuan. Kini pegawai itu memberi tanda dengan matanya dan dua orang tukang pukul lalu melangkah maju, memegang lengan kakek itu dan sekali ayun saja tubuh kakek itu melayang keluar dari rumah itu. Limbun memekik dan tubuhnya jatuh berdebuk di atas tanah. Untung bagi kakek tua ini bahwa ia terjatuh dengan tubuh belakang lebih dulu, kalau kepalanya yang jatuh lebih dulu, banyak kemungkinan ia akan tewas. Namun karena ia sudah tua dan lemah, kejatuhannya itu cukup membuat ia sampai lama tak dapat bangun. Beberapa orang yang menaruh hati kasehan lalu menolongnya bangun. Sambil menangis dan memaki-maki, Limbun langsung menuju ke rumah pembesar kota itu menghadap melaporkan keadaannya. Akan tetapi setelah tikuan itu memeriksa surat gadai, di situ ia membaca tulisan yang menyatakan bahwa anak perempuan Xiao Kim telah dijual sebagai budak kepada Xiao Wang Wei seharga 100 cil perak. Kakek itu ternyata buta huruf dan tak dapat membaca surat penjualan yang disangkanya surat gadai biasa ini. Orang tua, kau telah menjual anakmu dengan sukarela dan sah, mengapa sekarang kau hendak mungkir janji dan hendak membuat ribut? Tidak tahukah kau bahwa Xiao Wang Wei adalah seorang sopan dan mulia hatinya? Untuk kekurang ajaranmu ini seharusnya kau dihukum dengan 50 kali sambukan pada punggungmu, akan tetapi mengingat bahwa kau sudah tua dan mungkin otakmu agak miring, kau hanya diberi hukuman peringatan 10 kali sambukan hakim yang bijaksana dan adil bagi orang-orang hartawan ini lalu membuat perintah kepada alkojonya yang cepat merobek baju kakek itu, menendang lututnya sehingga kakek itu roboh tertelungkup dan menghantam punggung kakek itu 10 kali dengan cambukan yang besar. Kakek itu tentu saja menangis menggerung-gerung karena sakitnya. Kulit punggungnya pecah dan berdarah, namun sakit di dalam hatinya masih jauh lebih besar daripada sakit pada punggungnya. Ia lalu diusir seperti anjing dan dengan terhuyung-huyung dan terpincang-pincang kakek ini lalu keluar dari rumah pengadilan itu. Bagaimana ia dapat menyampaikan warta ini kepada anaknya dan cucu-cucunya di rumah? Kakek ini menjadi bingung sekali dan ia lalu mengambil keputusan nekat. Bunuh diri.